Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Rianto Kosor channelnya Bapol Tempe oke dalam kesempatan video kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam peragian tempe ya sebelumnya peragian tempe itu yang saya tahu ada yang di darat dan ada yang di air dan yang saya akan jelaskan kali ini yang di dalam air ya seperti yang saya kerjakan sehari-hari oke sebelumnya peragian tempe itu berurutan ya atau saling terkait di hari saat peragian itu jadi nantinya estafet dan penting berhubungan setiap peragian di hari itu dan akan terkait di hari berikutnya oke faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan kita mulai bahas ya yang pertama itu timing atau waktunya ya sebagai contoh contoh saja yang biasa saya kerjakan tiap harinya ya oke ini kita kira-kira penjelasannya ini biasanya saya isi 30 kilo ke delei saat pagi hari musim musim kemarau ya musim kemarau itu biasa saya misalnya garap peragian itu pagi hari kita cuma kasih segini aja kita segini nah sudah cukup ya misalnya jam 8 pagi nah kalau kita misalnya kita ada waktunya pengerjaannya atau peragiannya kita kerjakan saat jam 12 siang nah kita akan tambah tambah lagi ya tambah lagi satu nah dua kalinya ini ini pagi segini ntar siang dua kalinya ini ya kira-kira seperti itu jadi waktunya itu berkaitan misalnya pagi hari harus lebih sedikit daripada yang siang hari dan yang saat kita garap seperti biasanya saya garap jam 5 sore itu kalau musim kemarau itu nah 3 kali sendok ini sudah tumbuh jamur ya oke kira-kira itu ya faktor yang perlu diperhatikan ya waktu waktunya pagi siang sore itu otomatis jumlah takarannya itu akan berbeda ya tidak semerta-merta misalnya 30 kilo 30 kilo ke delih dipukul rata segini ini seperti tadi nih ya tidak bisa ya otomatis nanti hasilnya berantakan saat kita jual jadi saat pagi hari otomatis akan lebih sedikit dan siang hari akan lebih banyak dari pagi harinya sore harinya otomatis akan tambahin lagi lagi-laginya dari jumlah di siang harinya kira-kira seperti itu jadi kita main timing ya main waktu juga ya dan yang kedua itu cuaca ya cuaca itu sangat berpengaruh sekali dalam peragian timin ya contohnya saja di Surabaya itu kalau musim kemarau itu sangat panas sekali ya mungkin sedikit saja itu peragian itu sedikit-segini itu waktu siang itu sudah cukup untuk 30 kilo pedle ini peragiannya tapi kalau musim hujan itu kita sangat ekstra pemberian raginya ya sangat banyak sekali bisa 5 sendok ini saat kita garap sore hari jadi seperti itu peragian tempe itu saling terkait ya di hari-hari peragian dan hari berikutnya itu saling berhubungan saya menyesuaikan hasil tempenya misalnya kita saat jual tempe kita terlalu mentah atau kurang tumbuh jamur otomatis peragian saat kita selanjutnya itu harus kita tambahin lagi dan apabila tempenya itu terlalu mateng atau tua otomatis kita akan menguranginya lagi kira-kira seperti itu jadi sebelumnya ilmu pertempean itu sangat luas banyak pengrajin tempe di Indonesia itu sangat banyak dan ilmunya itu berbeda-beda dan mungkin disini yang saya ketahui dan saya besar itu mengenai pengalaman saya saja ya oke jadi mungkin di luar sana masih banyak pengrajin tempe yang sangat mahir dan berpengalaman dan sudah ahli mungkin sampai disini saja penjelasannya ya jadi itu tadi faktor yang perlu diperhatikan itu seperti timing atau waktu cuaca seperti pengrajin tempe seperti saya itu mainnya main itu saja ya oke demikian mungkin penjelasan singkat dari saya semoga bermanfaat yang belum subscribe monggo subscribe yang sudah saya ucapkan terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur selamat menikmati selamat menikmati